Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang lanjutan terkait pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau KEPP di gedung DKPP pada Senin 8 Januari 2024. Ada pun agenda persidangan terkait pemeriksaan terhadap tujuh komisioner KPU yang diadukan telah menerima pendaftaran Gibran Raka Bumingraka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023 lalu. Ketujuh komisioner KPU itu yakni Ketua KPU Hasim Asyari, Beti Epsilon Idrus, Muhammad Afi Dudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Emelas. Menurut Kuasa Hukum Pengadu Perkara 135 PKE DKPP, Sunan Diantoro mengungkapkan, Apa yang dilaporkan berkaitan dengan tindakan KPU yang tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian hukum? Hari ini kita, saya mewakili klien kami yaitu kami dari Kuasa Hukum berkaitan dengan laporan kami di DKPP tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh pihak KPU, komisioner KPU dalam hal ini. Kemudian hari ini kita sudah dilakukan proses sidang yang kedua, yaitu dari sidang kemarin yang pertama. Nah, pada intinya adalah apa yang kami laporkan itu berkaitan dengan tindakan KPU yang tidak sesuai dengan prinsip berkepastian hukum. Jadi melanggar etika berkepastian hukum, yaitu ada di peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, itu ada di situ yang tersebut. Nah, apa itu? Jadi KPU secara menyalahi wawanan, menindaklanjuti putusan MK. Padahal, kalau kita misalkan meluntut ya, catatannya di sini, putusan MK itu sekalipun bermasalah, saya tidak dalam rangka mempermasalahkan putusan MK-nya. Ya, tapi yang paling mendasar adalah, putusan MK itu sudah final dan bening. Lalu, apa tidak lanjut secara hukum yang bisa dikerjakan terkait adanya putusan MK itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 serta penjelasannya, itu berkaitan dengan pembentukan peraturan DKPP. Nah, itu sudah jelas di situ bahwa tindaklanjut putusan MK itu dilakukan oleh DPR atau Presiden. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Maka, setelah adanya putusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober itu, harusnya ada tindaklanjut. Dari siapa? Dari DPR atau Presiden. Bagaimana jika tidak lanjut? Maka ada kekosongan hukum. Yang lebih aneh adalah, KPU secara serta mata menyalahgunakan gunanya pada tanggal 17 Oktober membuat surat edara kepada pimpinan parpol untuk memperdemani putusan MK. Nah, ini dasar hukumnya apa? Dasar hukum KPU melakukan ini apa? Artinya KPU tidak menggunakan prinsip berkepastian hukum dalam halnya. Lalu KPU menerima pendaftaran Gibran, ya mohon maaf, sebagai catatan juga, saat tidak ada persoalan secara pribadi kepada Mas Gibran, tidak ada. Tapi, kita ingin proses pemilu ini berjalan sebagaimana peraturan penduduk-unduk yang berlaku. Jadi, pada tanggal 25 Oktober, KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Itu pada tanggal 25 Oktober 2023. Lalu kemudian, tanggal 26 Oktober, Mas Gibran diberikan hak untuk mengikuti tes kesehatan. Nah, pertanyaannya itu pakai anggaran siapa? Kalau itu pakai anggaran negara, Mas Gibran belum memenuhi syarat, usianya belum berusia 40 tahun sebagaimana PKP nomor 19 tahun 2023. Itu jelas dan konkret. Kemudian, yang lebih aneh lagi, tanggal 27 Oktober, tiba-tiba kita dapat dokumen nih, pada tanggal 27 Oktober ada berita acara penerimaan pendaftaran berhadap pasangan calon, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kenapa ada berita acara penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 sedangkan pendaftaran ditutup pada tanggal 25? Nah, ini kenapa ini? Ini apa dasar hukum yang dijadikan dasar oleh KPU melakukan tindakan-tindakan ini? Kemudian ada berita acara verifikasi dokumen. Berita acara verifikasi dokumen itu dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Di situ tertera bahwa Gibran dinyatakan memenuhi syarat. Memenuhi syarat artinya dia dianggap berusia. Memenuhi syarat usia paling rendah 40 tahun, padahal usianya belum 40 tahun. Dan juga ada klausul yang diputusan MK, yang belum ada perubahan sebagaimana Undang-Undang 12 tahun 2011 itu, itu dimasukkan di dalam kolom verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, inilah yang disemaksa dugaan penyelundupan hukum itu di situ. Nah, apa dasar KPU memasukkan klausul itu? Klausul pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah itu. Apa dasar hukumnya? Tidak ada. Karena belum ada perubahan. Sebagaimana belum ada tindakan lanjut, sebagaimana Undang-Undang Pembetulkan Peraturan Perundangan. Itu berkaitan dengan berita acara verifikasi dokumen. Kemudian ada lagi, tidak hanya di situ. Berkaitan dengan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023. Kenapa KPU bisa melakukan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023? Sedangkan putusan MK belum ditindaklanjuti oleh KPU atau Presiden. Dan sebagaimana yang saya semacutkan tadi itu. Nah, ini dasar hukumnya apa? Tidak ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu memberikan wawenang dan tugas kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan MK. Itu tidak ada. Ini abuse of power, penyalahgunaan wawenang, dugaan penyelundupan hukum, pelanggaran etik dan prinsip tidak menjalankan prinsip berkepastian hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, inilah yang dimaksud onrahmat. Komisioner sudah tidak tepat. Komisioner sudah menyalai peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi, komisioner seluruhnya harus diberhentikan, harus diganti. Itu konkret juga. Salah satu cara untuk menyelamatkan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah mengganti komisioner KPU. Terima kasih telah menonton!